Ya kalau bisa harga apa kan jangan naik lagi, masalahnya harga telur gak bisa naik Kalau bisa ya harga telur jenaikin lah biar sesuai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peternak sedulur dimanapun berada Kali ini saya mampir di peternaknya Mbak Kak Sintan Mbak Tuti Mbak Tuti Nah video ini memanfaatkan pekarangan di belakang rumah untuk peternak bebek petelur Ini untuk kapasitas berapa ekor Mbak? 200an sih 200an ya Dari 200 bebek petelur ini Ini sudah sampai sudah memelihara berapa lama gitu Satu tahun setengah Satu tahun setengah Gimana Mbak perkembangannya Mbak belakang petelur ini? Ya gimana ya? Seneng apa susah karena pakan mahal gitu Ya ada senengnya ada susahnya Pas pakan harga agak lumayan ya mendingan Kalau harga kayak gini telur gak naik ya Agak kurang lah ininya Sebenarnya untuk imbal baliknya Lebihnya agak kurang lah ya Agak nipis ya Dari 200 ekoran Mbak 200 ekoran ini Produksi perharinya berapa? Ini kan yang 2 plong ini kan baru Baru belajar 2 bulan 2 bulan di kandang ini Sudah berterol 57 57 itu 57 dari 100 100 100 100 2 bulan Sudah mulai naik ya mbak ya? Belajar telur 1 bulan Kurang berterol baru 1 bulan Ini juga konsepnya kandang sampai ini simple mbak Nah ini memakai Apa? Ram Apa namanya besi Ini kenapa sampai memilih ini mbak? Biasanya kan pakai bambu tuh Ya untuk jangka panjangnya lah enggak ini Kalau bambu kan lapu Bau air lapu Harganya hampir sama Sama-sama mahal Sama-sama mau kalin mending Itu yang selamanya Bersih juga rapi Ini per hari Bertelurnya sekitar Kalau semua mbak Total semua Semua Yang ini udah Udah waktunya upkir sebenarnya 90-an lah 95 90-an 95 Ini yang mending Udah mau di upkir Yang sebelah sini Yang sebelah sana itu Belum Belum Yang ini ya Yang sebelah sini Ini mbak Untuk harapan sampean ini Ini kan harga ini Bukan lagi naik mbak Itu Banyak nih Teman-teman peternak itu Ngeluin Ganti harga Sedangkan harga telur Itu ya masih segitu-segitu saja Ya saya juga pernah nembusin Ya ke Tengkula juga Kita mau naikin juga Ya antara berani Enggak berani Karena kan konsumen juga Konsumen ini loh mbak Yang titik akhirnya ini Mungkin masih perlu penyesuaian Jadinya Harapan sampean ini Apa nih mbak Baik untuk Harga telur sendiri Ataupun harga pakan Ya kalau bisa Harga pakan Jangan naik lagi Masalahnya harga telur Nggak bisa naik Kalau bisa ya Harga telur Junaikin lah Biar sesuai Penyesuaian Penyesuaian Ada lebih Tengkula dapat Konsumen juga Harus dipaham Kayak harga telur Ya mbak ya Telur ayam ras Telur ayam ras Kan naik Sekarang sudah ini Kalau telur bebek Kan stabil-stabil Segitu saja Sampan penggunaan Pakan Bebek peternur ini Menggunakan Pakan apa mbak P L83P Dicampur Dimixing Enggak Itu aja Cuma yang baru Kalau yang baru Belum Stabil telurnya Tak sampur Sudah 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 Mbak ini Terima kasih banget Sudah diberi Kesempatan Ngobrol-ngobrol Sharing sama mbaknya Bang-gantus Dulu tenak semuanya Baga bermanfaat Itu memanfaatkan Pekarangan Di belakang rumah Ini mbak ya Untuk bekenak Dulu Terima kasih mbak Iya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peternak Terima kasih